Kamu pasti sudah sering melihat spikmomanometer atau tensimeter kan? Yuk, pelajari lebih lanjut tentang alat ini Spikmomanometer atau yang biasa disebut tensimeter berfungsi untuk mengukur tekanan darah Sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah tekanan darah klien normal atau tidak Spikmomanometer yang sering dipakai di tempat pelayanan kesehatan itu terbagi menjadi dua jenis Yaitu spikmomanometer manual dan spikmomanometer digital Spikmomanometer manual yang biasa dipakai pemeriksa jenisnya spikmomanometer airaksa atau merkuri Dan spikmomanometer jarum atau aneroid Spikmomanometer merkuri atau airaksa merupakan spikmomanometer konvensional Dan merupakan gold standard untuk memeriksa tekanan darah karena tingkat akurasinya yang tinggi Namun, karena skala pengukur di manometer berisi merkuri atau airaksa Maka akan berbahaya jika alat pecah dan terkena salah satu bagian tubuh Spikmomanometer jenis ini memerlukan stetoskop untuk mendengar munculnya bunyi tekanan sistolik dan diastolik Sedangkan spikmomanometer aneroid merupakan spikmomanometer konvensional yang lebih aman dari spikmomanometer merkuri Karena manometernya berbentuk jarum seperti pada kompas Jarum akan bergerak dan menunjukkan angka sesuai dengan tekanan darah klien Spikmomanometer digital merupakan jenis yang paling simpel dan serba otomatis Pemakaiannya tidak perlu menggunakan stetoskop Umumnya, spikmomanometer terdiri dari bola pemompa atau bulb Katup pengontrol atau valve Selang aliran udara Bladder Manset atau cuff Dan manometer Mari kita bahas masing-masing bagiannya yuk Pertama, bola pemompa atau bulb Bulb ini terbuat dari karet elastis Fungsinya untuk memompakan udara ke dalam bladder Sehingga dapat mengembang dan manset dapat menekan pembuluh darah Bulb ini hanya dimiliki jenis spikmomanometer manual Sedangkan yang digital, pemompaan dilakukan secara otomatis oleh komponen di dalamnya Kedua, katup pengontrol atau valve Katup pengontrol memungkinkan udara keluar masuk dari bladder Kamu tinggal memutarnya ketika mau memompakan udara atau mengeluarkan udara dari bladder Ketiga, selang aliran udara Fungsinya untuk mengalirkan udara yang dipompakan oleh bulb ke dalam bladder Keempat yaitu bladder Bladder adalah kantong udara di dalam cuff atau manset Yang akan menekan jalur arteri ketika udara dipompa melalui bulb Bagian spikmomanometer yang selanjutnya adalah cuff atau manset Manset digunakan untuk menahan bladder saat mengukur tekanan darah Manset akan dipakaikan di bagian atas sisi lengan yang akan diperiksa Bagian spikmomanometer yang terakhir adalah manometer Manometer adalah skala atau penunjuk angka di mana pemeriksa bisa mengamati berapa tekanan darah klien yang sedang diukur Hasil pengukuran tekanan darah mempunyai satuan milimeter hidrogirum atau milimeter airaksa Nah sekarang kamu sudah pahamkan jenis dan bagian-bagian dari spikmomanometer Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa menonton video yang lainnya ya